Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Prof. Dr. Haji Hatamar Rashid menargetkan Bangka Belitung mampu menjadi rujukan Kementerian Agama Pusat dalam menentukan penetapan tanggal 1 Ramadan yang dilakukan melalui proses ruwiatul hilal. Provinsi Bangka Belitung memang baru dua kali melakukan ruwiatul hilal, keduanya dilakukan di Kabupaten Bangka Barat atau yang bertempat di Pantai Tanjung Kalian. Yang sesuai dengan penilaian Badan Hisap dan Ruyat atau BHR Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung memiliki bibir pantai yang condong ke arah barat, sehingga dapat mengudahkan anggota Badan Hisap dan Ruyat untuk melihat langsung hilal saat matahari terbenam. Saat ini Kakan Wil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tengah berupaya untuk kembali menentukan titik-titik lokasi yang strategis dalam melakukan proses ruwiatul hilal. Hal ini dilakukan agar hasil ruwiat hilal dapat maksimal. Titik atau spotnya terkait dengan ruwiatul hilal itu menjadi ada hasil yang maksimal untuk ruwiatul hilal, sehingga Provinsi Bangka Belitung juga menjadi salah satu rujukan nasional dalam rangka ruwiatul hilal yang selama ini masih belum bisa karena kita belum mampu menemukan titik yang pas. Nah kalau waktu saat misalnya ketemu dengan titik-titik yang pas itu dan hasil laporan kita ke Kementerian Agama itu dijadikan juga dasar pertimbangan secara nasional bahwa selain lokasi-lokasi yang sudah ditentukan selama ini baik di wilayah timur, di tengah, maupun di barat misalnya di Rata Langratu ya dan di beberapa spot lain, Provinsi Bangka Belitung yang berada di garis keistiwa mungkin jadi pertimbangan atau alternatif juga untuk salah satu tempat ruwiatul hilal dalam rangka menetapkan satu ramah. Selain Kabupaten Bangka Barat, Kakkan Wilkemenak, Dr. Hatamar juga berencana untuk menjadikan Kabupaten Bangka dan Belitung sebagai spot dilakukannya ruwiatul hilal. Meski demikian dirinya tetap meminta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Barat untuk dapat melakukan pengecekan lokasi strategis lainnya yang nantinya akan digunakan dalam proses penentuan satu syawal 1435 Hijriah. Dari Kabupaten Bangka Barat, Fahrul Ginasyamsuddin, TVRI Perwakilan Kepulauan, Bangka Belitung.